Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Xiaomi Redmi 13C dan ini adalah Realme C51. Xiaomi Redmi 13C ini untuk RAM 6 dan memori 128GB harganya di Rp 1.499.000. Sedangkan Realme C51 untuk RAM 4 dan memori 64GB harganya sama juga di Rp 1.499.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Xiaomi Redmi 13C dan Realme C51 ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya ya. Xiaomi Redmi 13C pakai layar IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Xiaomi Redmi 13C sudah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Realme C51 pakai layar IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Realme C51 belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Xiaomi Redmi 13C pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Sedangkan Realme C51 pakai operating system Android 13 dengan Realme UI T. Lanjut lagi ke chipsetnya, Xiaomi Redmi 13C pakai chipset Mediatek Helio G85 dengan GPU Mali G52. Sedangkan Realme C51 pakai chipset Uni SoC Tiger T612 dengan GPU Mali G57. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Xiaomi Redmi 13C ada 3, kamera utama 50MP wide, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Realme C51 ada 2, kamera utama 50MP wide, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Xiaomi Redmi 13C support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Realme C51 support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Xiaomi Redmi 13C punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kamera depan Realme C51 punya resolusi 5MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Xiaomi Redmi 13C ada fitur NFC-nya, Realme C51 juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Xiaomi Redmi 13C punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Realme C51 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Kesimpulannya, Xiaomi Redmi 13C punya kelebihan di layarnya yang udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Punya kamera makro 2MP, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan punya RAM dengan kapasitas 2GB lebih besar dan memori dengan kapasitas yang 2x lebih besar dengan harga yang sama. Sedangkan Realme C51 kelebihannya dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Xiaomi Redmi 13C dan Realme C51. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.